Yang lima TNI Hadi Cahyanto, Ketua MPR Bambang Susatyong dan Ketua DPR Puan Maharani, turut unjuk gigi membidik sasaran dengan pistol di Kejuaraan Nasional Menembak Kasaukap 2021 Lapangan Tembak Wing 1 Paskas, Jakarta Timur, Minggu Pagi. Kejuaraan Nasional Kasaukap tahun 2021 yang dimulai 23-28 Maret digelar di tiga tempat berbeda, yakni di Lapangan Tembak Wing 1 Paskas, Lapangan Tembak Senayan, dan Lapangan Tembak Divisi 1 Kostrat Cilodong. Lomba juga digelar secara virtual dengan sistem kluster. Pajang ini mempertandingkan sejumlah nomor, di antaranya pistol dan air rifle, di kelas pria wanita, baik di jenjang senior, junior, eksekutif, hingga antar prajurit TNI. Siapa marah dari event ini dapat melahirkan atlet-atlet yang lebih berpresentasi untuk menyiapkan acara untuk 2021-2021, SEA Games, dan juga Kostok Yandir di Tokyo tahun 2020. Atlet muda asal Bandung yang mewakili Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Lana Natania Fatima, menjadi salah satu juara di ajang ini. Lana keluar sebagai juara di nomor 10 meter air rifle women use. Ketanannya pasti, pertandingan pasti tegang banget ya, Kak ya. Tegang banget, tapi karena Lana udah banyak pengalaman juga, dari udah 4 tahun udah banyak juga kejuaran yang Lana ikutin, pasti makin sini setiap pertandingan Lana dapet suatu cara gimana sih biar si tegangnya ini nggak gede banget dan nggak ngacauin hasil tembakan Lana. Itu sih yang dari setiap pertandingan Lana dapetin, akhirnya kemarin bisa Lana buktiin. Itu berhasil caranya. Dan bisa dapet juara ke-1 itu. Kalau untuk di final, skor aku 246,5. Lana menambahkan, Piala Kepala Staff TNI Angkatan Udara yang digelar di masa pandemi ini menjadi angin segar bagi atlet menembak yang sudah lebih dari satu tahun absen dari sejumlah kejuaraan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.